Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amangkurat pertama berkuasa di Kesultanan Mataram dari tahun 1646 hingga 1677. Ia memiliki nama asli Raden Mas Saidin, putra dari Sultan Akbar dan Ratu Wetan alias Tumenggung Upasanta. Amangkurat pertama pernah menjabat sebagai Adipati Anom dengan gelar Pangeran Arya Prabu Adi Mataram. Amangkurat memiliki dua permaisuri, layaknya Raja-Raja Mataram lainnya. Ada dua putri Pangeran Pekik dan putri keluarga Kajoran yang menjadi permaisuri. Putri Pangeran Pekik yang menjadi Ratu Kulon memiliki anak bernama Raden Mas Rahmat yang nantinya menjadi Amangkurat kedua. Sementara putri dari keluarga Kajoran melahirkan putra bernama Raden Mas Derajat yang akan menjadi Paku Buwono pertama. Amangkurat pertama mendapat wilayah kekuasaan Mataran dari ayahnya, yakni Sultan Akbar. Amangkurat pertama menerapkan sentralisasi alias sistem pemerintahan terpusat dalam memimpin kerajaan. Amangkurat pertama juga terkenal dengan sifatnya yang kejam dan zolim karena ia menyingkirkan tokoh-tokoh senior yang tak sejalan dengan pandangan politiknya. Ia pernah membunuh Tumenggung Wiraguna dan Tumenggung dan upaya saat perjalanan menuju Belambangan pada 1647. Raden Mas Alit alias Pangeran dan upaya menentang aksi Amangkurat pertama yang membunuh tokoh-tokoh senior kerajaan saat melakukan pemberontakan. Pemberontakan Raden Mas Alit juga nantinya dikenal dengan perpindahan ibu kota Mataram ke Pleret. Sebenarnya, pemberontakan Raden Mas Alit mendapat pertentangan dari para ulama. Namun setelah Raden Mas Alit meninggal, Amangkurat pertama malah berbalik memerangi para ulama. Penyerang terhadap ulama juga merembet kepada keluarga para pemuka agama itu. Ulama dan keluarganya yang berjumlah 6.000 orang dibantai setelah sebelumnya dikumpulkan di Alun-Alun. Tidak hanya itu, Amangkurat pertama juga pernah melakukan aksi kejamnya terhadap anaknya sendiri, Raden Mas Rahmat. Sang anak dianggap merebut calon selirnya yang bernama Rara Oyi. Setelah itu, Amangkurat pertama menghukum mati mertuanya sendiri, yakni Pangeran Pekik yang dituding membantu Raden Mas Rahmat menculik Rara Oyi. Sementara itu, Raden Mas Rahmat mendapat ampunan usai memilih membunuh Rara Oyi di depan ayahnya sendiri. Kisah kejamnya Amangkurat pertama